Hai hasil video ke-15 seperti ini ini akan ada yang namanya combo box dinamis mana kalau kita tambah di bagian tahun pelajaran maka dia akan juga menambah kita coba tambah oke di sini otomatis maka juga akan ditambah seperti itu itu video ke-15 welcome back eh sekarang kita akan membahas tentang video ke-15 yaitu pembahasannya tentang membuat combo box dinamis atau drop-down dinamis eh dimana nanti di bagian drop-down dinamis tersebut ini akan kita ambil datanya dari tahun pelajaran di bagian siswa yang itu berupa inputan Oke langsung kita mulai eh kita buka dulu aplikasiku di sini di Visual Studio Code pada bagian siswa kita tambahkan link menambah siswa jadi kita buatkan di bagian admin tambah siswa kemudian eh di admin controller ini kita tambahkan tambah underscore siswa kita copy yang ada di sini kemudian kita edit biar lebih cepat biar lebih cepat di sini kita pastikan kemudian kita ubah menjadi siswa di sini guru kemudian guru kemudian guru sorry siswa ya siswa ini siswa lupa ini siswa juga kemudian di sini kita ubah menjadi eh siswa oke yang ini di bagian ini yang belum ada pada view adalah form siswa adalah form siswa jadi kita buatkan form siswa agar lebih cepat form siswa akan saya copy dari form guru ini ada form guru jadi saya pas copy kemudian kita paste di sini kemudian kita edit ini saya ubah menjadi siswa kemudian kita lakukan modifikasi kita ubah semuanya yang dibutuhkan yang pertama ini adalah siswa kemudian ini simpan siswa kemudian kita lihat isi dari yang kita butuhkan kemudian ada tahun pelajaran nah di bagian ini pada bagian tahun pelajaran ini kita akan melakukan kombo box dinamis ya kita akan buat kombo box dinamis oke tahun pelajaran oke kita hapus dulu yang tidak dibutuhkan jadi ini menggunakan kombo sorry drop down ya kita menggunakan drop down nah dari drop down ini kita tulis dulu kita hapus yang tidak dibutuhkan ini nanti kita buatkan petik dulu kita kosongin dulu nilainya dengan petik oke seperti ini kemudian eh ini kita hapus yang tidak dibutuhkan seperti ini ini eh ini placeholder nya dihapus kita berkecil dulu ini dihapus oke oke kemudian ini namanya kita ubah dengan tulisan TH ini TH ini TH ini TH ini TH kemudian eh ini TH kalau kosong oke kita kosongin dulu ya nanti kita akan membuat eh khusus untuk kombo box oke kemudian setelahnya tahun pelajaran disini ada NIS jadi kita buatkan NIS diatasnya kita kuih paste disini kita buatkan NIS NIS oke oke teman kita ganti NIS NIS kemudian eh isi NIS kemudian kita lihat lagi kemudian part selanjutnya adalah eh nama siswa jadi kita ubah sudah ada nama guru kita ganti menjadi nama siswa nama siswa nama siswa dituju ke nama siswa semua jadi nge-T 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 Oke, ini nama siswa Kemudian kita cek lagi yang dibutuhkan jika siswa sudah ada alamat Telepon tidak ada ya Telepon tidak ada, jadi telepon dihapus Telepon dihapus Kemudian alamat ada, alamat siswa Kita ganti, menyesuaikan dengan yang kita butuhkan disini Ini juga nama siswa Nama siswa alamat Ini isi siswa, oke Selanjutnya foto siswa Oke, sudah kita cek hasilnya bagaimana Kemudian kita refresh, kemudian kita tambahkan Maka seperti ini hasilnya Di bagian ini masih kosong Oke Kemudian di bagian sini Kita buatkan sebuah source code Yang itu source code nya akan ada di model Admin model Itu digunakan untuk membuat compobox dinamis Oke, kita langsung saja Di sini kita buka bagian Admin nya, model admin Kita letakkan paling bawah Oke, kita loading Yang pertama itu kita buatkan public function nya Public function Kemudian kita kasih nama Combo box Oke, combo box Dynamis gitu ya Dynamis Terus, kemudian Kita tambahkan Setelah itu kita buatkan yang namanya query 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 Kemudian sama dengan Dis Dis DB Kemudian kita tampilkan Yaitu adalah Nama Dari Tabelnya Nama tabelnya yang kita akan ambil adalah Tahun Pelajaran Tahun Underscore Pelajaran Jadi kita ketikkan Tahun Underscore Pelajaran Oke Kemudian Lanya bawah ini untuk kita buatkan Contohnya Variable Yang namanya Tambah Tambah data Jadi sebenarnya Kita buatkan di sini Perulangannya Nanti kita leparkan Di bagian Inputan yang kita sudah siapkan Itu di inputan pada Dropdown Kita buatkan Set Agar tidak hilang Set value nya Ini Mengarah pada Set value nya Isi set value nya ini Kita arahkan Kepada bagian ID nya ID Tahun 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 Pelajaran Kemudian Ini adalah Isi tampilannya Contoh tampilannya Tulisannya Seperti ini Kita buatkan Isi Tahun Pelajaran Dan bagian bawah Kita buatkan If Kita buatkan Persabangan Satu saja If Query If Query Kita Panggilkan Numrose Numrose Query Sama dengan Nol Maka Di bagian Sini Kita tampilkan For each Artinya Itu akan Diulang Semuanya Akan dilakukan Perulangan Jadi Jika Nol Atau Ini Jika Lebih Besar Dari Nol Atau Ada Maka Itu akan Tampil Semua datanya Kita gunakan Rumus Dari For each For each Ini For each Kita isi Dengan Query Resort Perulangannya Kita letakkan Di bagian Admin Model Kemudian Kita Panggil Di Kontrollernya Kemudian Kita lempar Di bagian View Pada bagian Input Combo Box Yang ada Pada Form Siswa Seperti Logikanya Ini S Fabel Row Yang kita Tambahkan S Row Kita kasih Nama Row Oke S Row Kemudian Kita panggil Isinya Dalamnya Itu Kita letakkan Dalam Variable Tambah Variable Tambah Yang sudah Sebelumnya Kita buat Kemudian Kita buatkan Row Kemudian Kita isi Tampilan Yang akan Kita simpan Itu adalah Yang kita simpan Adalah ID Tahun Pelajaran Jadi Nanti Yang masuk Dalam Database Itu Bukan Nomornya 2016 Bukan Itu Tapi Adalah ID 1 2 Terserah Yang Kita Masukkan Belajaran Yang Sama Dengan Yang Disini Yang Ditampilkan Adalah Kalau Yang Tadi Itu Yang Ditampil Yang Ini Akan Kita Simpan Isinya Isinya Tapi Yang Akan Kita Tampilkan Adalah Ini Pada Bagian Tahun Pelajaran Jadi Yang Disimpan Adalah ID Tahun Pelajaran Kemudian Yang Kita Tampilkan Yang Kita Lihat Itu Adalah Tahun Pelajaran Kita Coba Apakah Berhasil Kalau Logikanya Seperti Itu Oke Selesai Kemudian Di Bagian Sini Di Bagian Sini Oke Kita Tutup Di Bagian Sini Kita Return Kita Kembalikan Nilainya Return Yang Ditambilkan Nilai Tambahnya Yang Dipanggil Nilai Tambahnya Kemudian Di Bagian Screen Seperti Ini Jadi Kalau Jelaskan Dulu Kemudian Ini Kita Panggil Pertama Itu Adalah Nama Dari Tahun Pelajaran Database Kemudian Kita Panggil Nilainya Pertama Adalah Ini Ketika Kosong Nilainya Fast value Adalah Ini Isi tahun Pelajaran Kemudian Kemudian Ketika 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 Maka Dia Lakukan Perulangan Dengan Nilai Yang Akan Kita Simpan Di Dalamnya Itu Akan Masuk Pada ID Tahun Pelajaran Kemudian Yang Ditampilkan Adalah Tahun Pelajaran Kemudian Kemudian Di bagian Sini Siswa Kita Lemparkan Lemparkan Disini Oke Kita Lemparkan Contohnya Kita Buatkan Data Contohnya Kita Buatkan Namanya Combo Combo Dis Admin Model Admin Model Kemudian Combo Namanya Apa namanya Ini Namanya Adalah Combo Box Dynamis Kita Kepi Paste Saja Kita Kopikan Disini Namanya Dan Tidak Memiliki Parameter Oke Yang Disini Masih Ada Embel Embel Ini Peror Ini Kita Hapus Saja Ini Kemudian Kita Lempar Ke Data Agar Peror Terper Jalan Fungsinya Maka Kita Kuatkan Ini Adalah Error Isinya Adalah Tidak Ada Oke Kemudian Selesai Kita punya Memanggil Atau Kita Apa ya Panggilan Data Data Yang akan Kita panggil Dengan Menggunakan Kata Variable Combo Dan Variable Error Jadi Disini Kalau Yang Bebal Error Sudah Ada Disini Kemudian Disini Di bagian Atas Kita Lemparkan Itu Adalah Combo Combo Kemudian Yang disini Kita Buatkan Set Valuenya Set Valuenya Adalah Ini Namanya Adalah TH Oke Kita Coba Ilankan Gimana Hasilnya Oke Disini Sudah Muncul Seperti Ini Maka Ini Kalau Kita Tambahkan Contohnya Ini Ada Tiga Ini Ada Tiga Juga Kalau Kita Tambahkan Di bagian Tahun Pelajaran Contoh Kita Tambahkan 2020 2021 2021 K Tambah Secara Otomatis Combo Box Dinamis Ini Akan Juga Bertambah Mungkin Itu Pertemuan Atau Pada Video Ke 15 Silahkan Kita Lanjut Dengan Menyimpan Simpannya Tidak Jauh Beda Dengan Simpan Buru Mungkin Bedanya Nanti Kita Akan Tetap Memasukkan Subscribe Dari Kumpul Box Oke Mungkin Itu Dari Video Ke 15 Sekian Silahkan Ada Pertanyaan Tanya Ke Kolom Komentar Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat